Kita ke informasi yang pertama, tim Gegana Polda, Banten ungkap penyebab ledakan yang menyebabkan rumah warga di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Banten rusak parah. Dari hasil olah TKP, tim Gegana menyebut ledakan berasal dari bom ikan jenis low explosive. Tim dari Gegana Polda, Banten melakukan olah 4 kejadian perkara rumah milik warga Kampung Panis, Kampung Panis 1, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yang hancur akibat ledakan yang sebelumnya diduga dari tabung gas. Pada Jumat lalu, kemudian juga ini rumah terlihat rusak parah di bagian dapur akibat ledakan. Bahkan seorang anak dilarikan ke Puskesmas karena mengalami luka-luka akibat teruntuhan bangunan. Wadenden Gegana Polda, Banten, AKP Toto Muliadi mengatakan hasil dari olah TKP, ledakan diduga berasal dari bom ikan jenis low explosive. Hal ini diketahui karena dari hasil TKP ini terdapat lubang bekas ledakan, kemudian juga bau belerang yang menyengat, dan beberapa barang bukti plastik bekas menyimpan bahan pedang. TKP ini saya diseririn, luka saya diseririn. Lubang ini saya ukur dari kesana kesini itu diameternya 90 cm. Saya ukur kedalamannya itu. Setelah TKP kita dari investasi tim Jibom dari Satu Banten, kita sudah berusaha. Namun kelihatannya TKP ini sudah dua hari, sudah rusak. Jadi dugaan sementara dari tim kami, dari operator, indikasinya ke bom ikan sementara. Ini low exclusive ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.